Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RYD 31 media Oke berjadi pada video kali ini saya pengen bahas hasil Roy 1 asiatal lengkap di round ke-6 di sirkuit Losail Qatar 2023 udah usai dan udah selesai hasil kualifikasinya saya posting aja di komunitas saya enggak bikin konten yang jelas pembalap Indonesia Veda Gapratama sang juara asiatal tangkap 2023 pole position dengan lap time yang sangat kenceng banget ya gokil kenceng banget Veda dan benar-benar buat saya tadi nonton result itu Aduh ngeri ya karena memang Ogiwara dari Jepang dan juga Amun Odaki itu sangat cepat juga mengimbangi kecepatan Veda Gapratama mulai dari lap 1 hingga finish dan saya sih ngerinya apa ya maksudnya ada-ada sedikit senggolan di tikungan tikungan selesai Qatar ini ataupun ada terjadi ya berbahaya gitu lah karena memang lintasannya sendiri itu sangat lebar dan juga sangat bisa dieksplore banget racing lainnya jadi mereka bebas banget mau masuk dari mana dari mana dari mana dan enak banget sebenarnya untuk bisa saling overtake tapi ya namanya usianya muda-muda kita tahu juga Veda Gapratama masih 14 tahun belum 15 tahun intinya mereka sangat bergebu gebu-gebu banget untuk bisa menjadi juaranya dan pastinya mereka berobsesi banget bisa mengalahkan Veda Ega Gapratama sang juara asyata lengkap 2023 ya bersyukurnya di last lap di last corner Veda terhindar dari kecelakaan dari Amun Odaki yang harus terjatuh dan bagusnya dia bisa finish pertama mengungguli dari Ryota ya Ryota Ogiwara ya hasil lengkapnya seperti ini jadi mungkin kalian juga udah nonton juga akan langsung live streamingnya seperti apa kalaupun nggak sempet nonton langsung nonton aja ke channelnya Asia Talent Cup disana resmi jadi kalian bisa nonton dengan kualitas yang bersih dan juga tidak terpotong-potong di skip-skip daripada nonton dari re-upload-re-upload ya kan yang ya begitulah oke Veda Gapratama menjadi di juaranya di posisi kedua Ogiwara di posisi tiga Shinya Ezawa dari Jepang di posisi keempat ada pembalap Australia Nikolis di posisi kelima dari Cita Kahira di posisi keenam ada pembalap asal Jepang Zin Mitani di tujuh ada pembalap asal Thailand yaitu Jakripat di delapan ada Faris Hafi dari Malaysia di sembilan ada pembalap Thailand yaitu Siapa kemudian kita lihat di posisi ke-sepuluh ada pembalap asal Arab Saudi dan di sebelas ada pembalap asal Qatar yaitu Hamad al-Sauti di dua belas ada pembalap asal Indonesia yaitu Hafiz di tiga belas pembalap Indonesia Jurgi Raphael Gading di empat belas Chessy Melandri dari Indonesia juga 15 ada pembalap asal Malaysia di enam belas ada pembalap asal India Javan dan di tujuh belas pembalap asal Australia yaitu Russo kemudian kita lihat kerasemen sampai round keenam di rest satu ini yaitu Feda mengumpulkan 231 poin poin yang sangat banyak dan wow luar biasa banget ini bisa menjadi rekor bagi asal Thailand Cup seorang pembalap yang mengumpulkan poin sangat banyak kita tunggu rest dua besok bagaimana hasil akhirnya kelas semen 2023 ini ya mudah-mudahan pembalap Indonesia seperti Fedega pertama mendapatkan rekor-rekor-rekor terus yang dimana dia memang pantas mendapatkannya sebagai pembalap yang cepat banget adaptasi dan juga konsisten bisa meraih juara di posisi kedua ada pembalap asal Thailand Jakripat yang naik satu posisi di posisi tiga ada Amon Odaki yang turun satu posisi di posisi keempat kelima ada pembalap asal Jepang yaitu Ryoto al-Giwara di enam ada Richita Khaira di tujuh ada Sinyai Jawa di delapan ada Hamad al-Sauti 9 ada Fares Afi dari Malaysia kemudian kita lihat di posisi ke-10 ada pembalap Australia yaitu Nikolis di sebelas ada Fares Putra dari Malaysia kemudian di dua belas ada Chelsea Melandri dari Indonesia dengan 40 poin kemudian di tiga belas ada pembalap asal Indonesia juga Raikat Yusuf Fadila yang tidak dapat mengikuti round ke enam ini karena dia sedang cedera walaupun dia berangkat ke Qatar di empat belas ada pembalap asal Australia Russo lima belas ada pembalap asal Indonesia Hafiz di enam belas ada pembalap asal Thailand dan di tujuh belas ada pembalap asal Malaysia ya ini adalah hasil klasemen sampai round ke enam di resa Tulus El Qatar 2023 totalnya ada 25 pembalap dan ini termasuk pembalap-pembalap yang menjalani wildcard di Asia Talent Cup 2023 Oke mungkin kontennya nggak perlu berlaku lama juga karena kalian juga nonton dan coba ditulis di kolom komentar pendapat kalian dan bagaimana gambaran yang kalian tonton seruga apa seperti apa kalau bos saya sih saya dari lap satu sampai finish deg-degan ya saya jujur aja deg-degan sekalipun saya tahu Veda sudah menjadi juaranya asal Thailand Cup 2023 yang bikin saya deg-degan adalah takut banget terjadi crash yang cukup berbahaya karena kecepatan motornya kencang banget 200 lebih ya 200 lebih 200 lebih ya lebihnya juga lebih cukup banyak bukan 205 206 bukan 200 12 215 kencang banget untuk anak-anak usia muda seperti ini kan 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun paling tua 17 tahun di Asia Talent Cup 2023 yaitu Ezawa dan juga Hamad al-Sawti rata-rata 15 tahun 14 tahun dan 16 tahun mudah-mudahan pembalap Indonesia lainnya nanti di 2024 semakin bagus lagi semakin banyak lagi yang seperti Veda Eka Pratama yang bisa menorehkan juara back to back back to back dan menjadi juaranya asal Thailand Cup lagi karena gitu saya yakin banget pembalap Indonesia sangat bagus-bagus muda-muda sangat bertalenta juga dan sangat berpotensi menuju ke MotoGP Oke gini aja kontennya santai-santai sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Terima kasih.